Pemirsa, salah satu sektor usaha paling berdampak dari kebijakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 adalah pusat perbelanjaan seperti mall dan supermarket. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, merespon langsung surat yang dilayangkan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Batam, APPBB. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta untuk segera membuka pusat perbelanjaan. Namun, Amsakar mengaku tidak ingin terburu-buru membuat keputusan dan akan mengkaji ulang permintaan dari APPBB bersama instansi penyakit. Kita akan mengambil langkah, pasti. Tapi yang paling penting dikat bersamanya sekarang bagaimana angka ini kecil. Angka ini kecil, ekonomi kita jalan. Dan seperti apa? Kalau yang kita laksanakan sekarang, itu adalah instruksi Menteri Dalam Negeri. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2021 tentang pemberlakuan penerapan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, di luar Jawa dan Bali. Di situ dijelaskan semua sebenarnya sudah detail. Kalau instruksi, itu harus kita manai di level pemerintahan ini sebagai perintah sehingga dari instruksi itu lahirlah yang disebut dengan surat edaran wang. Menurut Amsakar, aturan perpanjangan PPKM level 4 wawenang dari pusat. Gubernur dan wali kota hanya bertugas menjalankan instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Kendati demikian, ia akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas surat dari AP PBB tersebut. Di kota Bantan, nomor 41 tahun 2021. Nah, kendati pun begitu, pada tingkat pelaksanaan kita masih lentur karena kami ingin antara ekonomi dengan kesehatannya bisa berjalan seiring. Dan sekarang, sejak tanggal 20 Juli sampai kondisi tanggal 7 hari ini, tanggal 6 yang data saya paparkan tadi, itu kecenderungannya sudah melanda. Kalau kita bertekad agak 2 minggu lagi, insya Allah ini selesai. Ya, maksud saya sudah bisa kita buka, tapi tetap dengan setengah protokol. Berarti ada kemungkinan dibuka begitu Pak ya? Sampai dengan tanggal 9, tentu saja belum. Belum karena pemberlakuan sekarang nggak sampai tanggal 9. Tapi setelah tanggal 9, nanti kita akan lakukan kaji ulang. Akan dilakukan kaji kembali, sesuai juga dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Batam mendesak Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam meminta mal segera dibuka. Mereka beralasan kebijakan PPKM level 4 membuat pengusaha pusat belanja kesulitan dan terancam gulung tikar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!